Halo gamers, kembali lagi dengan saya Luffy yang selalu bagi tips seputar game MMORPG ya gamers ya dan kali ini kita akan melanjutkan petualangan kita di Blade & Soul Revolution oke gamers, di video kali ini saya ingin membagikan sedikit tips buat kalian oke kita langsung bahas aja, kalian bisa ke menu, quick menu sini saya mau ngasih tau dulu tentang soal event ini ya ada event Hormone Adventure sama Contribution nah Hormone Adventure itu seperti apa, kalian bisa lihat disini, tinggal kalian klik aja nah ini nih, ini perjalanan ini ya, bonus mapnya ya gamers ya jadi dari Viridian Coast, ke Cinderlands, di Moon Water Plant, sampai ke Silver Frost Mountain cuman kenapa saya ngasih tau kalian juga ini, karena kalau misalnya kalian sudah ngelakuin event-event disini tapi kayak ini nih, ini kan sudah sudah sampai ini ya, bisa kita lihat di Moon Water ya kalian bisa lihat disini semua nah kalau misalnya kalian sudah, misalnya equip enhance kalian sudah sampai plus 8 atau mungkin ada yang sampai 13, 15 ya nah tapi kalian belum bisa climb kenapa? kalian harus menyelesaikan questnya itu step by step gamers, kayak gini nih saya udah, equipment saya udah ada yang di atas level 8 tapi, proses normal soul stone saya, yang normal ini itu belum sampai 4 kali gamers, makanya belum bisa di-claim nah buat kalian yang, apa namanya yang ngejalanin quest mission ini, saranku kalian perhatikan baik-baik quest mana yang belum kalian selesaikan kalau kalian sudah bisa selesai quest ini, kalian tinggal claim-claim yang lain gitu gak perlu diselesaikan lagi gitu gamers ya jadi, eventnya juga menarik sekali dapat bonus-bonusnya lumayan-lumayan bagus ya tapi memang, dia gak bisa di-claim kalau quest sebelumnya itu belum bisa di, ini ya, belum bisa dikerjakan ya kayak akunin proses normal soul stone kan masih kurang 2 lagi ini baru 2 kali nah, ini kan harus 4 kali ya kita selesain ini ya kalau kita lihat disini di item, proses soul stone ini item, proses soul stone nah, yang normal ini harus 2 kali lagi nih ini masih kurang banyak nih ininya tapi nanti pasti dapet kok gitu oke gamers ya, itu soal Hongmoon Adventure jadi tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kemudian kita ingin bahas berikutnya adalah contribution nah, kenapa saya ingin bahas soal contribution ini bagi kalian levelnya sudah level 100 ke atas atau mungkin kalian sudah level 90-an kalian bakal ngerasa ternyata monster ini lawan itu lumayan kuat ya bikin kalian mentok sedangkan, kalian naikin CP-nya naikin status attack sama defense kalian ya mungkin dari enhance dong ya atau mungkin dari medal lah nah, ada tips lain lagi yang bisa naikin status kalian baik itu attack maupun defense yaitu contribution nah, kalian bisa lihat di menu kalian kalian klik contribution terus kalian muncul menunya seperti ini nah, contribution ini juga berbahasnya per max juga ya kita mulai dari viridian cost kalau misalnya kalian ke viridian cost kalian ke bambu cost nah, kalian lihat disini gamers ada reward current grade composition status jadi kalian lihat disini kalau kalian klien sampai status ini ada per grade ya kalau untuk viridian cost itu dia cuma sampai 3 grade nah, kalau misalnya kalian sudah sampai grade 3 status kalian attack kalian bakal nambah tip 18 sama max weight kalian tuh bakal nambah 18 juga max weight ini yang ini ya tas kalian ya jadi kalian bisa lihat disini 886 saya udah lumayan tinggi ya karena saya udah nyelesaikan yang ini jadi kalian harus menyelesaikan ini banget dan ini gampang-gampang banget kok gamers ya gitu ini yang ini yang baru bang bukus belum lagi yang map lainnya kayak Everdux kemudian Gloom Dros Forest kemudian ada Dragon Scale Songo Eastland Forgotten Valley gitu ya gamers ya jadi ada nambah critical ada nambah HP nambah piercing nambah defense nambah akurasi jadi ini penting banget buat kalian selesain grade-nya ini nah di mission-nya atau quest-nya harus kalian selesain itu paling ya kalian bunuh monster beberapa ratus kemudian kalian harus bunuh rare monster sama harus dapetin drop itu gampang banget gampang banget kalau yang di Viridian Coast ini gampang banget nah tipsnya buat kalian kalau kalian mau ngejalanin misi ini pertama kalian harus ke map dulu kalian ke map yang ini misalnya kalian mau yang mana nih duluan nih misalnya kalian mau ke yang yang Veridian dulu ya kita bahas dengan Veridian dulu nah misalnya kalian ini kalian maunya misalnya ya misalnya kalian ke Songho Eastland lah Songho Eastland kalian klik ini mapnya nah pertama-pertama saran saya itu kalian perginya ke conquest mission board kenapa kalian pindah ke sini saya hentikan dulu ini saya hentikan dulu ini masih dari tadi saya auto dia oke ini udah berhenti kita coba langsung sana ya aduh kita terlihat di coba ya ke Viridian Coast kemudian ke Songho Eastland nah kalian pertama-pertama jangan pilih monster nya dulu nih di klik ke conquest mission board kalian pindah aja oke dia udah pindah karena setiap map itu pasti ada conquest mission board nya gamers ya jadi kalian harus perhatikan baik-baik oke dia auto ke conquest mission board ya gamers ya jangan lupa ya masih belum nanti dia akan sampai di mission board nya saya jelasin pelan-pelan nah nah itu dia nah disini ada conquest mission board nya kalau misalnya kalian klik disini nah kalian disuruh bunuh monster 180 monster karena tiap map itu beda-beda ya monsternya jumlah monsternya kalian bakal dapat 23100 experience sama 3700 plus ada ini ya gamers ya ada bonus tambahan ini kalau disini adalah enhanced stone fragment ya gitu ya jadi kalau misalnya kalian ke ini menyelesaikan yang misi yang ini ya kalian harus bunuh monster 70 terus bunuh rare monsternya 4 sama ngumpulin ini ya item-item contribution nya nah itu kalian sambil ngejalanin itu kalian juga sambil ngejalanin ininya common yang quest ini ya gamers nah conquest mission nya jadi istilahnya kita sambil menyelam itu sambil minum air gamers jadi misi kontribusi kalian kelar kalian dapat plus experience sama silver gitu gemes ya kenapa makanya kenapa saya nyaranin kalian harus ke conquest mission dulu oke udah paham disitu ya nah begitu conquest mission sudah kalian ambil kalian tinggal milih nih kalian ke map lagi karena dia diwajibkan untuk bunuh rare monster kalian tinggal ke monsternya aja kalian mau pilih monster yang mana misalnya kalian mau pilih monster yang levelnya misalnya ini ya level 35 kalian tinggal ini kesini aja nih kalian kesana aja jadi kalian gak usah nyari lagi rare monsternya disebelah mana ya kita jari rare monsternya tinggal kalian cari aja disitu karena di setiap maku pasti ada game kalian tekan bola dunia ini terus kalian tinggal cari monster monster disini yang mana aja sama aja karena dia tuh yang penting adalah bunuh rare monster di luar monster biasa harus bunuh rare monsternya atau monster yang unik atau yang jarang ditemuin nah kurang lebih seperti itu ya gamers kalau sudah ada tinggal kalian klik aja nah ini rare monsternya rare monsternya itu biasanya dia HP darahnya itu lebih tebal daripada monster biasa jadi kurang lebih seperti itu ya gamers kalian manfaatkan baik betul fitur ini nah itu untuk veridian cost jadi kurang lebih ada 4 quest yang bisa diselesaikan terus kita lihat kalian bisa lihat juga di misi cinderland cost di cinderlands disini ada banyak juga mapnya kurang lebih sama sih dia sama yang kalian kalahin beberapa ratus monster kalian harus bunuh rare monsternya juga ngumpulin item juga cuma kalau untuk di cinderlands ini kalian harus ngalahin boss monsternya atau monster fieldnya itu kalian juga bisa cari kalau monster field kan gampang gampang ya kalian tinggal ke adventure aja monster field boss nah kalian bisa ke cinderlands kalian lihat disini ya ini adalah tomun range the score sun tempatnya spurs canyon cuman kalau monster monster ini tuh kalau untuk di cinderlands sendiri itu agak lama spawnnya jadi 60 menit sekali ya dia baru spawnnya jadi agak lama juga jadi ya perbedaan yang contributionnya yang diantara viridian cost itu gak ada boss monster kalau di cinderlands itu ada boss monster nah terus disini juga grade nya itu sampai 5 kalau di viridian cuma sampai 3 kalau di cinderlands itu sampai 5 dan ini penambahannya lumayan bagus ya ini nambah 16 terus nambah 20 kan lumayan ya gitu itu yang cinderlands kemudian kalau moon water plants itu juga sama kalian bisa lihat disini ya cost questnya sih kurang lebih sama paling nanti juga ada lawan bossnya juga cuman kalau disini kalian lihat grade nya itu bisa sampai 8 gamers nah ini 648 cuma waktunya juga nambahnya lumayan bagus lumayan banget ya 53 46 40 jadi istilahnya back kalian itu tas kalian itu jadi lebih 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 luas lagi gitu bisa muat lebih banyak lagi bareng-barengnya ya nah itu kalau silver semonten sih belum nyampe kesana ya tapi kalau kita lihat dari grade nya ini sampai 10 sih sampai 10 dan ini HDD nya juga lumayan banget nih critical defense nya nambah 300an 400an ya gitu daripada kalian bingung kalian udah mentok misalnya main quest nya udah mentok udah kalah terus kan lawan monster-monster nya tuh terus kalian bingung cara naikin attack kalian sama defense kalian gimana nih atau HP kalian kok sedikit banget gitu dibawa dengan yang lain terus lebih sedikit kalian jalanin contribution ingat ya yang kalian tinggal beli di click menu disini contribution jadi kalian lihat disitu dan selesaikan misi-misi ada disitu karena itu bagus banget ya buat yang lagi mainin game ini buat kalian yang lagi ngejar attack sama defense ya gamers ya oke gamers jadi tips nya cukup sampai disitu aja semoga itu bermanfaat buat kalian lagi mainin game ini dan lagi ngejar ini ya level nya sama attack nya sama juga defense nya status nya oke gamers semoga berguna buat kalian jangan lupa untuk di subscribe videonya gamers ya biar saya selalu ngebagiin video-video yang bermanfaat buat kalian tips-tips yang berguna buat kalian lagi ngemain game ini gamers oke see you next video bye-bye 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 selamat menikmati